Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good day everyone What is your life today? I hope you are Well, before we start learning in this occasion, let's say Basmalah together Bismillahirrohmanirrohim Okay, thank you students Now please you look at the slide Baiklah anak-anak, sekarang ibu akan memperlihatkan kepada kalian gambar yang ada di slide Silahkan kalian teliti, silahkan kalian amati perbedaan apa yang kalian dapatkan dari tayangan yang ada di slide ini Nah apa yang dapat kalian bandingkan, apa yang dapat kalian dibandingkan dari gambar dua sekolah tersebut Jadi dari perbandingan kedua sekolah Sekolah yang ada di layar kalian bisa membandingkan tadi betul ya kata temanmu Sekolah yang ada di sebelah kanan lebih kecil daripada sekolah yang ada di sebelah kiri Sekolah yang ada di sebelah kanan lebih kecil daripada sekolah yang ada di sebelah kanan Dua ya perbedaannya Tadi ada temanmu lagi yang menyebutkan Ada temanmu lagi yang menyebutkan Tadi ada temanmu yang menyebutkan juga Di kedua sekolah itu Banyak pohonnya Bisa dibandingkan Di sekolah yang sebelah kanan Hijau Dan di sekolah yang lainnya lebih hijau Bagaimana cara kita mengatakannya di dalam bahasa Inggris Ya betul Oke All right You are excellent Nah jadi kita lihat Apa hasil dari Teman-teman kalian tadi Lihat di layar Nah jadi itu anak-anak Sekarang kita akan belajar tentang perbandingan Coba kalian lihat di bukunya Unit 9 In chapter 9 Until Is bigger Is not always better Ya coba dilihat ya Nah setelah pembelajaran selesai Kalian diharapkan Bisa membandingkan Bisa membandingkan Manusia Bisa membandingkan Binatang Atau Things ya Jadi The goal of The topic Nah di pembelajaran ini Kalian akan mempelajari Tentang Perbandingan Yaitu Membandingkan Tentang manusia Membandingkan tentang binatang Atau Membandingkan tentang Benda Ya Suitable is a detail Bigger is not always better In this chapter We would like to compare People Animals And things In order To show Differences Now I will give you a video Please you see And Give the material After that We will discuss About the problem That You Get In this Material Silahkan Lihat video Tayangan pembelajaran Ini Kalian Simak dengan baik Ya Selalu lebih baik Is that true? Let's find it out Okay We will learn to compare Okay We will learn to compare Let's To compare Compare itu Membandingkan Membandingkan People Orang-orang Animals Binatang And Things Dan benda-benda In order Tujuannya apa? To show their differences Untuk menunjukkan perbedaanya Here we go Okay I think Bono Will win the race I think So too Bono Is Dina But Stronger Than Gani Gani Is Bigger But Weaker Ya Saya pikir Bono akan memenangkan Pertandingan Atau balapan Ya Saya juga Sependapat Ya Bono Lebih kurus Tetapi Lebih kuat Daripada Gani Gani lebih besar Tapi lebih lemah Daripada Bono Kita membandingkan Dengan kata Thinner Thin Kurus Thinner Lebih kurus Big Besar Are Dini And Danny Really twins? They don't Look like twins Apakah Dini dan Danny Bener-bener saudara Kembar? Twin saudara Kembar They don't Look like twins Mereka tidak seperti saudara Kembar Yes They are twins Ya Mereka kembar But You are right They don't Look like twins Dini is taller And plumber And Danny is shorter And Dini Ya Kamu Benar Mereka tidak seperti kembar Dini itu lebih tinggi Dan plumber Dulu nomor 3 dulu We have to read Nomor 3 first Look The horse And the donkey Look Like Lihatlah Kuda Dan Eh Kledai Itu mirip But horse Is bigger Than donkey And donkey Is smaller Than horse Right Lihatlah Kuda Dan Donkey Donkey Kledai 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 Itu mirip Ya Tetapi Kuda Lebih besar Daripada Kledai Dan Kledai Lebih kecil Daripada Kuda Ya kan Oke I think Mountain And hill Are just the same Right Look No Look That one is That one on the left Is mountain In the left Ya right And in the right Is hill The mountain Is higher Than the hill And Hill Is lower Than the mountain Rasanya Ini yang gunung Ya Ini aja yang Bukit 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 itu lebih rendah Baiklah anak-anak Apa yang kalian dapatkan dari tayangan video tadi Apakah kalian sudah memahami tentang perbedaan? Atau tentang perbandingan yang kita pelajari hari ini? How about the others? You got it? Bagaimana dengan yang lainnya? Apakah sudah bisa memahaminya? Apa yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini? Apa yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini? Well It's right It's right Jadi Kita itu Belajar tentang Membandingkan Atau To show differences To show differences To show differences We pop And mask And things Alright boys and girls Times is over Don't forget Don't forget To do your homework We will meet again in the next time Thank you for your attendance And your attention Let's We closing the activity by saying Alhamdulillah Alhamdulillah Irohbilalamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you